Oh iyo cuy, balik lagi di Maju Gaming Oke langsung di misi 76 Snacking Stream Rematch Dikit lagi misi 80 cuy Langsung aja 2 lawan 4 Kita punya teman Wolf Dan lawan kita ada 1 Wazir Dan 3 Nizar Udah lama banget gue tapi gak ketemu Wolf Dan lawan-lawan kita sangar-sangar Oke dan untuk Gold Kita punya Gold 7.000 Sedangkan Computer Lord 20.000 Langsung ke petanya Sayangnya kita dipisahkan sama lautan Sama si Wolf Jadi kita gak bisa saling melindungi cuy kali ini Dan lawan kita ada di sebelah kiri Di sebelah kiri semua Dan mereka berdekatan sih Jadi mereka harusnya lebih kuat Jadi kita harus hati-hati nih Kalau misalnya pengen nyerang Jangan sampai lu nyerang yang warna oren duluan Mati duluan sama yang hitam Oke gimana caranya Langsung ke gamenya cuy Oke Balik lagi Kali ini kita akan lanjut lagi Misinya langsung lah ya Gak pake di tunda-tunda lagi Kita akan di misi 76 2 lawan 4 Kita punya teman si Wolf Kali ini nih Dan langsung cuy Kali ini gue akan buat pasar Di sebelah sini aja nih Sayang banget Di sini ada Lahan-lahan hijau nih Dan gue akan buat Di sebelah sini Dan game speednya 50 ada deh Udah cukup banget sih 50 Dan gue buat apa lagi nih sekarang nih Oh iya Granari Ape lupa gue Granari kita buat 3 deh Dah yuk 3 granari loh Dan kali ini cuy Kita langsung Buat ini aja ya Buat Pemanah gitu Gue buat pemanah Crossbowman 30 aja deh Kebanyakan anjir 35 Jadi gue akan buat Define di sebelah sini Dan enak banget sih nih Gue sangat merekonomenasikan kalian Disini nih Karena disini bener-bener Enak banget nih Petanya cuy Musuh dari satu arah doang gitu kan Lo bisa ngeliat Dan kita tinggal buat Tower gitu Sama pertahanan di sebelah sini Sudah aman banget cuy Bahkan disini itu ada Lumpur gitu kan Jadi bisa memperlambat Gerak pasukan musuh cuy Enak kan lo Beneran dah Kalau misalnya lo pengen Nguji gitu ya Kekuatan dari raja mana gitu Lo bisa disini cuy Enak banget di sebelah sini Dan gue akan buat langsung Towernya di sebelah sini Langsung Kita akan buat lagi di sebelah sini nih cuy Emang harus gue lapisin Si sebelah sini nih Semuanya gitu kan Oke Udah gue lapisin semua Dan Tetep aja yang paling ngerima Emang Si ini gitu Si Mizar gitu Di sebelah sini nih Gue akan buat di sebelah situ Dan langsung cuy Mana nih Barak gue Gue taro di sebelah sini aja deh Barak Kita beli dulu baraknya Dan barak gue taro di sebelah sini aja Oke Dan gue butuh rumah Dan tukang kayu dulu deh Tukang kayu Gue butuh banget nih Mumpung Di awal-awal gitu kan Lumayan banget kayunya Kita buat di pinggir-pinggir aja Oke Dan rumah Seperti biasa Kita akan nitipin beberapa rumah Dan di sebelah sini bisa juga sih Bisa banget Kita buat di sebelah sini aja deh Di pulau tersendiri gitu kan Mandiri banget rakyat gue Oke Udah nih Udah langsung cuy Naik semua Dan gak masalah gitu kan Walaupun lu Punya Rumah di tengah pulau juga Ujung-ujungnya rakyat lu keluar dari sana Coy Lu liat tuh Jadi emang Kalau rumah sih Mau lu letakin dimana aja Bebas Asalkan jangan tempat musuh gitu kan Rata rumah lu Oke 15-15 Ini kenapa lagi nih Terada-ada mancet nih laptop gue nih Lumayan nih Kenapa ya Terada-ada panas Langsung aja lah Moga aja kaga kenapa-napa Langsung cuy kita akan lanjut lagi Wih Udah berhasil dong dia Tembus gitu kan Hebat banget gitu Wih Jadi pengangguran dong Satu gue Ini emang gue harus buat ini sih nih Buat beberapa Meshman sih nih Untuk Ngekill Para assassin yang berhasil Masuk gitu cuy Emang Rata-raata sih emang Assassin itu Lu liat tuh Sayang banget gitu Kalau untung gue langsung buat gitu cuy Kalau gak asli ancur nih Granari gue Oke Mau gak mau Kita hajar dulu nih Assassin-asasin yang sebelah sini Wah asli ngajak duel sih Oke Untungnya mati semua Tinggal 11 biji Di sebelah situ Mau gak mau Gue buat lagi Pemanah Dan Kita terus sini aja cuy Harusnya sih udah aman sih Gue tapi butuh pemanah Biasa juga cuy Seperti biasa 30 biji Dan kita akan ngejualin dulu Beberapa Barang yang belum diperlukan gitu Untuk awal-awal Dan gue akan bener-bener Memaksimalkan perekonomian disini sih Karena disini Lo liat bener-bener Tempatnya bagus banget sih Kalau misalnya lo pengen main gitu ya Di custom gitu Menurut gue tempat disini Bagus banget cuy Dan ini ada Wolf yang mencoba Ngebangun sesuatu Tapi ancur duluan Dan lo liat disini nih Wow gitu kan Udah ancur cuy Apa gak gila gitu Musuh tetap aja Sangar sih Langsung kita Turunin dulu aja Gue akan Nyempilin dulu Balista di sebelah situ Balista sebelah sini juga Harus kita sempilin dulu Kelar Langsung naik lagi Naik 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 Oke Kan ini dari wazir nih Gue yakin banget sih nih Kalau Beberapa swordsman Kayak gini Pasti dari wazir gitu Oke langsung Kali ini Gue akan buat Engineer's Guild Sebelah sini Oke Oke empat Gue akan buat Buat empat aja Engineer's Guild Di sebelah sini cuy Langsung Kita aktifin Oke Dan Gue tadinya sih Pengen buat ini cuy Apa namanya Genangan air gitu Tapi di sebelah sini Gak bisa sama sekali Gitu Gue gak ngerti Tapi Tapi emang sih Namanya musuh Gitu kan Komputer Mau Dataran tinggi Mau dataran rendah Tetap aja tuh cuy Bisa aja gitu kan Padahal disini Mungkin disini Dataran tinggi sih ya Gue gak ngerti ya Mungkin ini tanjakan gitu Disini sama sekali Gak bisa Anjir Oh di sebelah sini Bisa Astaga Bener ternyata Oh iya Bisa cuy Tapi gak perlu sih Karena di sebelah sini Juga ujung-ujung Gak bisa nih cuy Lu liat nih Cuma bisa daerah sini Sayang banget gitu kan Gue hapus aja deh Lu bisa ngapus Dengan menggunakan Ini nih Ada kayak Tanda X gitu kan Di atas pacul Stop Langsung Kita hapus-hapusin Ternyata kita ada di Daerah Tinggi di sebelah sini Tinggi dari mana Gitu ya Sama aja gitu Perasaan gue Oke Jangan lupa cuy Kita udah punya Banyak banget nih Yang namanya Kayu gitu kan Gue akan buat Kebon Apple aja Di sebelah sini nih Banyak banget Kebon Apple Biar Estetik gitu kan Bagus diliatnya gitu Rapi gitu Oke Gue akan buat Kebon Apple Di sebelah sini Kita banyak-banyakin Kebon Apple deh Sayang banget sih Ini Tadinya Harusnya gue bisa Buat di sebelah sini Gitu Tapi disini Udah ada Keburu Ada kayu duluan Nih cuy Ganggu banget Nih Gue hancurin dulu aja deh Pakai tukang kayu Dan kita akan Buat rumah lagi Kita buat aja Di sebelah sini Kita lihat Dia butuh apa 20 Batu Sayang sekali Gue belum punya batu Jir gue belum buat Sama sekali nih Kita buat dulu Tambangnya Langsung Tiga Sebelah sini juga deh Dan sebelah sini juga cuy Kayu gue udah banyak gitu kan Hasil dari tabungan gue tadi Langsung cuy Kita akan buatin Banyak banget Tambang besi Tambang batu Segala macem Disini rame banget Banyak banget Oke Udah hancur di sebelah situ cuy Harusnya sih Udah bisa gue buat Udah Fungsi dia Cuma untuk Wah Belum cuy Kita buat di sebelah sini juga nih Untung hancurin kayu-kayu Kecil ini nih Sayang banget Gue jadi gak bisa buat Ngelingkerin gitu kan Ngelingkerin Istana gue gitu Oke Udah aman sepertinya nih Udah gak ada lagi Asasin-asasin yang masuk Di balik tembok Ada surprise gitu kan Ada botak gitu Banyak banget Siap banget Untuk ngajar Yang pecicilan Asasin-asasin Dan Kita akan buat langsung deh Makanan-makanan yang lainnya deh Ya kan Kita buat Kebon dulu Kebon-kebon apa gitu Kebon roti gitu Ini nih Gue akan buat Gandum di sebelah sini Sayang banget sih Ini udah banyak banget pohonnya Gue akan buat lagi aja Tukang kayu Kita hancurin dulu pohon-pohonnya Kita tambang-tambangin Biar maksimal Dan Oh iya cuy Disini kita ternyata punya Rusak gitu Mantep banget Bisa makan enak Rakyat gue Langsung cuy Kita akan buat beberapa Pemburu Dan jangan lupa Gue udah buat Beberapa Ini nih Apa namanya Wah bisa nih Mantep nih Coba bisa gak kita Wah kegedean ya Kalo ini ya Kita buat ini aja deh Oke Lumayan Sebelah sini Masih belum bisa Karena masih ada kayu Oke Gue akan buat Pembuat roti cuy Tapi gue kali ini Agak jauh sih Buatnya ya Kita buat dari Dari sini aja ya Biar lebih Rapi gitu Gue akan buat Di sebelah sini Lagi-lagi ada beberapa Kayu Yang ganggu Langsung jual-jualin lagi cuy Dan kita akan buat Kayu Oke Ini beneran Ini beneran Ini akan gue Maksimalin banget Sini Oke Tukang roti Udah Dan gue akan buat Tukang Pembuat minuman nih Gue juga akan buat Penginapan Di sini Biar kita bisa Narik pajak Nah lu ya Kelar langsung Jual-jualin lagi Dan Karena banyak banget Tambang besi nih Kayaknya kurang banget Kalau gue gak buat Pembuat senjata gitu kan Kita buat pembuat senjata juga dong Biar lebih cepat kaya cuy Sayang banget nih Kalau gak kita olah dulu Besinya Langsung kita jual-jualin lagi Dan gue akan buat lagi Kayunya Nah Lu Papi lah lumayan lah Langsung jual-jualin lagi Dan Kayu Udah nih Langsung kita akan buat lagi Di sebelah sini Kebun Apel lagi Oke Dikelilingi kebun apel Mantap Dan Jangan lupa Kita juga butuh Minuman Hop gitu Hop farm Kita akan buat Di sebelah sini Mana nih Mana nih Nah Mantap Bisa buat gue Lumayan gue Dan Oh iya Ada yang Request nih Udah lama banget nih Dia nge-request Kasian juga gue Kita akan buat Udah lama juga sih Gue gak buat Ini cuy Pasukan Pemanap Eh Pemanap Pasukan Ksatria berkuda Gue akan buat Pasukan berkuda Jadi kita udah Buat Senjatanya juga Lumayan banget nih Kalau misalnya gue Buat Stable gitu Kita buat Pasukan berkuda Keren juga sih Ini Kayaknya cocok juga Untuk memakai ini Di Peta ini Langsung aja Gue akan buat Oke Tiga aja deh Lumayan Dan Bahkan disini Apple Sangat-sangat Banyak banget Cuy Lo liat Granari gue penuh Amat Apple dong Popularity gue Plus 3 Baru Dan Sebentar lagi Gue akan buka Penghinapan Sebentar lagi deh Kita buka Penghinapan ya Kita buka 4 gitu Biar plus 4 Plus 8 Biar plus 8 Langsung deh Gue buat Di sebelah sini Nah 4 langsung Cuy Langsung kita jual-jualin lagi Cuy Assassin lagi Dimana nih Wow Sebelah sini Sekarang cuy Langsung cuy Pindah dulu Para Meshman gue Baru naik Gitu kan Lagi ngos-ngosan Langsung dipanahin Gak worth it Banget Gak bakal tembus Si udah Aman udah Dan kita akan Ngeliat nih Baru satu Si yang ini Oke Udah Bapaknya udah Ngambil Minumannya nih Cuy Kita liat Kalo semuanya buka Jadi plus berapa Baru satu Yang Beroperasi nih Dan gue akan Buat rumah lagi Dan kali ini Kita akan nitip ya Amasi wolf nih Di sebelah sini aja nih Aman nih Kayaknya Tadi si wolf Tadi si wolf minta apa ya Minta Oh ini Stone Oke Gue kasih deh Baik deh Bisa Bo bisa Ngitip gitu Berapa rumah gue Oke Kita mulai Membuat Beberapa ini Pasukan berkuda Asik nih Keren banget sih Dari sekian banyak Ada yang bawa bendera Dan dia Maka kayak Spear gitu Bukan pedang Yang lainnya kan Pedang tuh Tapi ada satu Atau beberapa Yang bawa Bendera Langsung Udah mulai kita Jual-jualin Kita beli aja Nah Udah Maksimal nih 12 Pasukan berkuda Ini udah cukup banget sih Untuk ngancurin Musuh gitu Ponoana Atau apa gitu lah Nanti Kita akan coba nih Dan kali ini Dia bakalan gagal banget sih Untuk buat Pulau gitu Karena sebelah sini Udah mati duluan Pasti Beberapa slave dia Sama Kemana gue Gitu kan Dan gue Akan buat Gerbang Di sebelah sini Kayak kemarin gitu Gue lupa gitu kan Gerbannya belum gue buat Gitu Ujung-ujungnya Tukang kayu gue Nganggur Kita buat lagi coy Ini kenapa Kagak bisa dibuat ya Nah gitu dong Nah Bisa cuy Bisa cuy Ngedlep tapi Nggak apa-apa lah Kita jual-jualin lagi Gold udah mulai 1000 nih Dan disini Udah mulai berjalan Dan kita lihat popularity Udah plus 11 dong Gue lupa untuk Lebih cepat Langsung kita buat lagi Jadi min 8 Pajaknya Dan sekarang plus 2 Lumayan banget Dapat penghasilan dari pajak Sekarang Dan kita akan lihat goldnya Kali ini Wolf yang paling miskin Jir Tapi emang Untuk soal defense Wah bahkan disini Udah mau hancur Cuy Tapi menurut gue Nggak bakalan Sih dia bisa Ngehajar si Wolf gitu Dengan mudahnya Karena lu lihat disini Banyak banget Pasukan dia Dia minta kayu Dan langsung kita akan Buat lagi Pasukan kita Pajak udah plus Min 8 gitu Sekarang udah aman Gue harus pengen nyerang Sini bentar lagi Tinggal ngumpulin gold Langsung gue serang gitu Oh iya nih Kayaknya Pemanannya dikit nih Cuy Gue bakalan nyoba bakar aja ya Kita coba bakar deh Dan Kali ini Maka yang simple-simple aja sih Gue pengen ngebakar dia Maka Slave coba ya Bisa nggak Kira-kira nih Ini rada-rada sulit Tapi gue nggak bisa buat Wah banyak banget Traktat gue Anjir Bahkan disini ada beberapa Rusa gitu Jadi nggak bisa buat Gue Gue dimana ya Maksudnya gue Menghancurin kebun Nafel gue gitu kan Jangan dong Kita buat Sebelah sini aja Cuy Sabar aja Nungguinnya Bentar-bentar Lu sini dulu cuy Nah gitu dong Langsung cuy Kita akan buat Slave 24 aja deh Satu kali pembuatan Langsung Kita raik tut Slave Kita taruh di luar Gebrang Gebrang Langsung Bakalan gue coba bakar Sebelah sini nih Lumayan banget nih Dia sekarang Belum miskin-miskin banget sih Kita bakalan buat dia miskin cuy Kita bakar langsung Oke 24 Slave nih 24 Slave Langsung Maju Gue coba bakar langsung Lewat sini cuy Walaupun disini banyak Pemanah sih Tapi Itulah keibatannya Si Slave cuy Dia susah banget Buat dipanah sih Lu bisa ngeliat Diselah sini Coba bakar Dari sini Wah Wah Meninggal semua Gagal gue Kita coba lagi aja cuy Lumayan sih Karena gak terlalu mahal juga Cuma 24 Dikali 5 Berapa Satu Slave 5 cuy Wah Ini ada Pemanah sih Kenapa ya Kayak Slave gitu Dia kalau Lari gitu Pasti baris gitu ya Oke Langsung Gue akan nyoba Bakar lagi Pemanahnya banyak Banget sih cuy Nekat aja lah Yuk Nekat langsung Nekat cuy Nekat cuy Oke Berhasil kali ini cuy Nah Nah Salah dong Astaga Cuy Yah Yah Elah Sumpah Susah Susah Bener Langsung kita jual Jual lagi cuy Kenapa Gitu ya Slave gitu ya Heran gue Dan Kayu Kayaknya udah cukup Sini Lu ngeliat gak sih Tadi kayak Udah nyampe situ gitu Malah bengong gitu Gue akan buat lagi aja Kayaknya greget juga Gue dari tadi Belum bisa ngebakar gitu Langsung cuy Kita buat bakar lagi Kita buat defensive lagi Bakalan gue coba bakar Kali ini dengan 34 Oke Gue coba bakar Bari barak aja nih Kali ini Coba yuk Oke Yuk Lari yuk Lari yuk Wah asli sih Kalo gagal lagi sih Fail banget Sumpah Oke Yuk Bakar yuk Yuk Bisa yuk Wah Gila Akhirnya Kelar gitu kan Hidupnya si Nizar Langsung cuy Back aja Beberapa Udah aman ini Udah bisa kebakar Akhirnya Woh Gila Tiga kali Percobaan Lumayan banget Kita gak perlu Ngebakar-ngebakar lagi Pakai balista gitu kan Susah-susah Dan siap-siap aja Bener aja cuy Langsung paling bawah gitu Oke Nyebar Mantep banget Wah Asik sih ini Karena pemanah dia Dikit banget sih tadi Walaupun Tetep gagal Beberapa kali ya gue ya Oke Kali ini Udah lumayan banyak nih Langsung kita buat langsung Beberapa Swordsman Kali ini gue pake Swordsman aja Yang gue hasilkan sendiri Gak kita jual aja ya Kita pake Swordsman Udah lama banget sih gue Gak pake Swordsman 43 Swordsman Dan Disini ada Pasukan terkuda gue Bener-bener Eropa semua Pasukan-pasukan Eropa Dan kalian harus hati-hati cuy Ini gue kasih tau Disini ada 94 gitu kan Pasukan dia Dan ini Pemanahnya cuma dikit cuy Ini gue yakin banget Pasti Mayoritas pasukan dia Itu Isinya Assassin cuy Dan itu ada di deket dia gitu kan Pasti di sebelah sini nih Gue yakin banget Dan Pede sih Harusnya Swordsman bisa menang gitu ya Makanya kita Sekali nyerang Kayaknya harus Sekali banyak nih Gue akan buat lagi aja Main Barbar sekalian gitu kan Dan Gue gak takut sih Kalo misalnya pengen main Barbar Lawan Nizar Karena disini Dia bener-bener gak punya jebakan api Gitu Paling jebakan kayu sih dia Dan jebakan kayu juga Di sebelah sini Sepertinya gak ada cuy Karena lo liat tadi Slave gue man-man aja gitu kan Paling matinya dipanahin gitu Kalo gak matinya ketemu Metukang kayu gitu kan Diajak duel gitu Dan Jebakan api sama sekali gak ada Gue akan nyoba langsung main Barbar Langsung Kita barisin dulu semuanya Dan ini yang selamat nih Tumpah Hoki banget Temen-temennya pada mati gitu Gue suruh ke belakang aja Lumayan Generasi ketiga yang berhasil Ngebakar Nizar Oke 67 Harusnya sih kuat sih Langsung cuy Bakalan gue main Barbar Langsung aja Moga aja menang Pasukan dia masih banyak banget sih nih Dan gue akan Ngehajar langsung nih Pasukan-pasukan Ini nih Balista-balista nih Make pasukan berkuda gue Karena ganggu banget gitu kan Kalo pemana-pemana lain Gak masalah sih Kalo misalnya Dipanahin pemana biasa gitu ya Tapi kalo balista gini Lumayan sakit juga gitu Langsung Benglong aja gitu orangnya Oke Lumayan banget nih Gue bisa Mancing beberapa Asasinnya untuk keluar juga gitu kan Dan disini lo liat Jebakan kayunya Tidak kesini banyak banget Tinggal 7 buji Pasukan gue Dan 6 sekarang Ya lumayan lah Dan disini Akhirnya udah beradepan juga Oke Gak usah takut cuy Karena Disini gak ada jebakan api sama sekali Langsung kita naikin Dan semuanya defensif udah Langsung dong Ajarin gitu Yo Duel yuk Salah banget sih Kalau ngajak duel swordsman gitu Pasti kalah gitu Oke Satu kali try Langsung kita jual-jualin lagi coi Langsung kita jual-jualin lagi coi A message from the wolf My master congratulate you on your recent triumph We stand ready Banyak banget Barbar banget Wah Padahal gue baru Ngalahin gitu kan Dia udah mikir kalah aja gitu Wih Beneran dong Sumpah Wah gila jebakan apinya mantet Si wolf nih Sumpah Keren Kita tonton aja dulu Berhasil gak nih Kira-kira ini Dia minta batu Banyak banget Harusnya sih berhasil sih Wah gila Itu siapa Itu banyak banget Asasnya Edan Wah meninggal nih Gua terlihatin gua Wah Nggak kuat sih ini Jebol cuy Edan Kita tonton aja dulu Gue gak bisa ngapa-ngapain Kalau kayak gini Karena gua kalau pengen ngirim pasukan nih Pasti ngelewatin mereka juga Gitu kan Wih Menang dong dia cuy Gila emang wolf ini Oke Gua akan buat lagi Pasukan gua ada 80an nih Dan Pasukan berkuda 80an 20 12an 80 anjir Banyak banget Disini Jumlah pasukan berkuda Gak bisa banyak-banyak cuy Karena lu Harus Karena kalau kebanyakan juga Udah OP banget sih ya Kalau lu punya pasukan berkuda Banyak banget Bisa ngeras gitu Cepet banget Dan rame Ini gua kebanyakan sih Buat Sforzman 90an Buat apa gitu Dan gua akan buat Beberapa ini dulu deh Kita hancurin dulu aja nih Tower-tower di sebelah sini Dan gua akan Buat pemana berkuda dulu cuy Kita buat 50an lah gitu Biar bisa Kita Ngelindungin ya gak Dan ini banyak banget Minuman kita jual-jualin aja beberapa Dan tepung juga banyak banget Oke semuanya Oke semuanya Kita Nonaktifin dulu Dan langsung Kita buat gitu Kemana berkudanya cuy Oke aman aman Langsung kerja lagi Oke 64 Langsung cuy Udah aman sih nih Yuk Kita amanin dulu Disini banyak banget nih Korban nih Wah asli pebantayan nih cuy Slave Banyak banget Di sebelah sini gak ngerti Gua pada upacara disini Langsung lah Bang ini enak banget sih nih Untuk dihancurin Gua akan ngancurin dulu Kali ini Nizar yang kuning Persis sama kayak tadi Pola penyerangannya Dan hal ini gak berlaku Untuk wazir sih Karena seperti yang kalian tau Wazir mirip banget Kayak kalib Jebakan apinya banyak Parah banget sih Makanan empuk banget gua Kalo misalnya nyerang kayak tadi gitu Hancurin dulu cuy Wih belum mati dong Belum hancur cuy Oke oke hancur gitu dulu Oke maju Polaad What is your thinking Dan Langsung kita akan buat Beberapa ini sih Wah gila Tetep kalah loh Banyak gitu Korban dari pemanah berkuda gua Akhirnya gold nyibit Akhirnya gold nyibit Red dan Wah asli nih Wolf gak kuat ini asli Gue kira wolf bakalan Bertahan gitu Bisa bertahan gitu ya Tapi ternyata enggak cuy Dan dia udah diserang lagi Kali ini Wah Gila Hancur-hancuran sih disini Gue akan bantu dia aja deh Dari segi ekonominya Dia tadi minta 70 batu Langsung gua kasih Dan gua akan ngasih dia Makanan cepet nih 200 deh Gue kasih Apel 200 Biar sehat semua Bisa bertarung Langsung Kita akan buat Rebuset Constructing siege equipment Wah Sampai gold nyibit gua Kita jual-jualin lagi coy Nah 1200 yuk Wah sumpah Kenapa pada Wah gila Wah ternyata Enggak aman coy Disebelah sini coy Kena Pemana Dari si Gue harus Back dulu Wah gila Pemana berkuda gua Banyak yang mati Suram gitu Suram Parah Wah ini ngajak duel sini Wah asli Ngajak duel Langsung Kita jual-jualin lagi coy Wah Wah gila Banyak banget ya Kemana ya Dikirim mulu Sumpah Jago banget disini Gue gak ngerti Kenapa Mereka bisa jago Banget sekarang Udah melihat keberapa gitu Masih aja Oke Ancurin coy Saatnya coy Gue akan buat lagi deh Ada yang bisa gue buat Nggak nih Wah kayu gua Terlalu banyak kayu sekarang Maksudnya Mau gua aktifin lagi Tukang kayunya Jangan lah Biarin aja kayak gitu Biar adem banyak kayu gitu Oke Berhasil nih Letak dikit Nah kuning Buat lagi aja Pemanah berkuda Buat Buat Lebih banyak gitu Panah Sebenernya gue bisa Nurunin pemanah gue sih Tapi gak usah lah ya Biar aja itu mah Buat defense Dikit lagi nih Nah langsung coy Ajar sini coy Kita akan buat Kataku Wih Mati duluan Buset Sumpah Oke Ancur lagi Bila sini bisa gak Wah bisa Anjir Mantep Bila banyak yang sekarat Gini ya Wah ini Ancur Langsung gue hajar Sini Langsung aja Hajar Udah mau ancur nih Cuy Dikit lagi Mantep Tribuset gue Wah keren Sumpah Yuk Ajar Langsung Gue akan Ngehajar Balista Menggunakan Pasukan berkuda Lagi Dan Harusnya sih Gue lebih kuat nih Karena Swordsman gitu kan Lemaknya sih Oh my god Oh my god coy Banyak banget Lihat Mati semua Gila 76 Wah ini masih ada satu Lari 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 Wah susah banget Wah gila ketemu Assassin lagi Ajar dulu nih Barak Barak Wah 357 Anjir 55 Wah bisa gak nih Gila sih nih Pembantayan sih nih Sampai jumpa Gila Hampir Cepet Loh gue bawa Tadi Lihat Tinggal 20 Biji Oh my god Gila Tinggal 20 Biji Edan Langsung Back ya Wah Edan Dan ini Masih ada Dua lagi Gitu Dan Kalau misalnya Pengen nyerang Kayak gitu tuh Ini gak bisa kita Pakai strategi Tadi sih cuy Kalau untuk Ngalahin si wajir Seperti yang gue bilang tadi Jebakan apinya Banyak banget Dan ini Pasukan gue Masih di Terror lagi Sekarang tinggal 16 biji Oke Langsung aja Kita akan Jual-jualin lagi Dan jangan sampai Abis lagi Abis lagi dijualin Sebagian bakalan Gue buat Swordsman Oke Gold gue udah lumayan banget sih Banyak sih Ini Dan langsung cuy Jual-jualin lagi Sesuatu yang berlebihan Makanan deh Gue jual-jualin Banyak banget Anjir 7 ribu Sekarang buat gue Wah Gila pahlawan kita Nih cuy Cuy Langsung aja Gue kasih tempat Yang paling Santuy Di deket raja Setara sama raja Langsung terus Sini cuy Gila sih ini Dari banyaknya Itu cuy Sekarang 30 Gue terus Sini Dan ini masih kuat banget sih Lo liat Nizar yang ini Peringkat 2 Wajir Miskin sih Tapi tetep aja gitu Banyak banget Dibakan apinya Gue yakin Langsung kita buat cuy Kemana berkuda dulu Bakalan gue coba Ancurin dulu Pake Beberapa trebu set Oke Para pekerjanya Kita rekrut dulu Jadi Penting banget nih Kita bakalan perlang Cepat Langsung Berapa nih 60 Lumayan banget Sekarang Enaknya sih Ngancurin si Wajir sih Dan ini Setelah gue Setelah berhasil Gue Bantu nih Masih miskin Parah Si Wolf Sumpah Bentar lagi Meninggal tuh Kalo gue gak berhasil Ngalahin si Nizar yang kuning Tadi cuy Kita akan Buat Jadi Parthol Dan gue akan Buat lagi Beberapa Engineer Engineer Maju Wah Gila sih Si Nizar Ini masih banyak banget Pasukannya ya Disini Terang banget Gitu Kayak mati lampu Gitu Pada pake obor Sebenernya lo bisa Ngebakar dulu sih Tapi kayaknya rumit juga sih Gue mending langsung aja Ngajar gitu Karena disini juga Lo liat disini gak Bukan pulau Gitu Disini masih bisa Kita Tembus Tapi yang tadi cuy Main barbar lagi Dan bakal banyak banget Pasukan lo yang mati Itu sebabnya Kalo gue ngelawan Nizar gitu ya Biasanya pemanan Gue habisin dulu gitu Lo bisa ngeliat sendiri Gitu kan Beneran deh Ngejebak coy Lo liat tadi aja Padahal Swordsman gitu kan Tetep aja Kalah gitu Kalo gue gak bawa Pasukan yang banyak banget tadi Astaga Udah gak ketolong Gue Kalah gue Oke Udah jadi juga nih Pasukan gue Pasukan berkuda Bahkan pasukan berkuda gue aja Gagal gitu kan Banyak yang kena jebakan kayu Gitu Pinter banget ya Naruh jebakan kayu Sumpah Oke Langsung kesini Wah Gila rame banget Pemanah lagi Dikirim lagi Sama Nizar Sudah cepe sih nih ya Kuasa Jurnang lumayan Yuk Kita secure dulu Daerah-daerah sini nih You're the power You need something built Setiap Now Wow Hati-hati sama Beberapa Swordsman yang Keluar gitu Wah ini nih cuy Ada balista nih cuy Ajar dulu aja nih Daripada ganggu gitu nanti Oke Ancur Sebelah sini aman nih Gue akan buat Trebuset di sebelah sini Oke Trebuset nih cuy Mantep nih Yuk Trebuset Kita buat di sebelah sini Constructing siege equipment Banyakin sekalian Biar cepet Constructing siege equipment Constructing siege equipment Wah asli Baris Constructing siege equipment Constructing siege equipment Satunya ini aja nih Satunya shield aja Kita buat patrol juga Oke Langsung dong Hajar Kesebelah sini aja deh Calculating Shield mana shield Oke Shield sebiji nih Kita taruh sini aja cuy Untuk ngelabuhin Beberapa Pemanah gitu Oke Harusnya sih ancur nih Oke Banyak yang langsung retak cuy Mantep Mantep Wah Gila belum ancur juga dong Oke Hancur Sebelah sini sekarang Waaah Gila Dikirim dong Dikirimin dong Oke Pemanah lagi Dari si Nizar Ini rese sih Pemanah-pemanah sedikit Ini nih ya Bener-bener rese gitu Oke Hancur semua Oke Hancur lagi Langsung cuy Kesebelah sini cuy Dan gue akan buat lagi aja Udah banyak lagi nih Kita bakalan hancurin lagi Make swordsman Rame lagi Langsung Kita beli aja beberapa nih Oke Jangan sampe ketuker Yang di atas udah Harus beristirahat Mereka Pahlawan gitu Pahlawan negara Itu mah Jangan Jangan di musik Langsung cuy Wah Ini nih Malotep banget sih Ini Langsung lah yuk Kita ajar-hajarin dulu nih Dan ini udah aman sih cuy Kalo misalnya lo pengen Tapi hati-hati tetep Sama jebakan api Gue kasih tau Jebakan apinya si Nizar Wazir Nizar mulu Oke Wih hancur akhirnya mantep cuy Wah ini nih ada yang lagi bengong nih Ngapain nih Langsung ajar cuy Ada yang lagi bengong nih Di balik Tukang roti Oke langsung Wah edan Nah Luan Dah mantep cuy Sekarang tinggal kita hajar nih Oke kita tungguin Naik langsung aja Udah aman sini Dan mereka-mereka Sudah cukup Untuk di sebelah sini Terus Exiting Si Kita ungsihin dulu aja Agak ke belakang gitu Dan aman banget Gue gak kena jebakan api Sama sekali Udah sih Enak nih Tinggal kita hancurin Tower sebelah sini Segala macemnya Udah langsung Kita hajar cuy Ini gue hancurin dulu aja nih Barak-baraknya nih Oke Tekari nih Hancurin Ini ngapain Gue ngeluarin Slade-nya gitu Oke Back lagi cuy Mending adu panah aja Dan Akhirnya udah pada nyampe nih Setas a task Oh hati-hati-hati Hati-hati Back-back-back-back Tidak usah diajak duel Kalo kayak gituan Oke Pasukan gue udah pada dateng Jangan lupa kita buat defensif Oke Duel dulu lah yuk Oke Hilang semua Oke Tinggal wazir cuy Aman dah Gak ada jebakan api Sama sekali Flametower gak ada Langsung Dan langsung Sebelah sini oke Mati cuy Kita buat dulu nih Rebuset di sebelah sini Kita hajar dulu nih Banyak banget pemanah nih Kayak jangan kayak tadi gitu kan Gara-gara pemanah Padahal cuy Bukan crossbowman gitu Apalagi crossbowman coba Bukan crossbowman aja Bisa bikin pasukan gue banyak mati gitu Padahal Gue pake sportsman Gak ngerti Gak ngerti kalo gue pake pasukan tipe lain ya Yang ibaratnya darahnya lebih kecil gitu Gak ada armornya Swordsman udah paling tebel gitu Oke Langsung ajar nih Para-para pemanah nih Di sebelah sini nih Tower ini ancur Segala macemnya udah ancur Yang di atas-atas ini udah cuy Aman gitu Langsung kita majuin 60 pasukan ini Jangan diajak duel pokoknya Kalau pasukan pemanah di atas towernya Nizar gitu Oke ancur Sebelah sini sekarang Tuh dia selalu Selalu nyicil pasukan gue gitu Gak ngerti ya Dia suka banget Ngirim-ngirim Pemanah gitu cuy Oke kita ajar dulu Sebelah sini Sedikit lagi Oke Sebelah sini sekarang Dan terakhir sebelah sini Langsung kita majuin cuy Gak pake lama Wuh Akhirnya gitu kan Dan ini gimana nih Udah gue tinggalin di sebelah sini nih Banyak banget Segala macemnya Si Wolf masih selamat Gembel tapi Sumpah Oke hancur sebelah sini Siap-siap aja maju Untungnya gak jadi Pulau gitu sebelah sini Oke cuy Siap-siap aja maju Udah yuk Langsung Masuk-siap aja majuin aja nih Pasukan pemana Oke Bener aja kan udah hancur Langsung Ajak duel Pemana berkuda Oke raja terakhir cuy Oke raja terakhir cuy Wuh Ajar dulu nih Pake Pasukan berkuda gitu kan Kita ajarin dulu Dan gue akan Attack here aja nih Lumayan buat Nyicil-nyicil Ada Assassin gak tuh di sebelah situ tuh Kita intik-intik dulu gitu kan Dan ini masih 300 Eh 74 Goldnya yang 300 Oke Hancur Barat Sekarang granari cuy Oke Kita pancing dulu nih Assassinnya nih Banyak banget Adam Oke Defensive udah Oke Mundur-mundur Lumayan Pasukan berkuda gue Oke Sudah yuk Aman lah Nima yuk Gue gak enaknya Pake Swordsman sih Emang rada-rada Labat gitu Tapi kalo udah Duel cuy Deket-deketan gitu ya Wah Badak parah gitu Oke Lumayan Assassinnya malah Fokus ke kuda gue Oke Wizard terakhir Dumb Wolf selamat Gitu kan Bener-bener Misi yang sulit Lumayan sulit Jadi gitu cuy Misi 75 Jangan lupa like Dan subscribe cuy Terima kasih cuy Terima kasih cuy Terima kasih cuy